telah terjadi gempa bumi di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa. Pada hari ini, Jumat 30 Juni tahun 2023, pukul 1957 menit 43 detik waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa bumi di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa, daerah Ismail Yogyakarta. Nah, gempa tersebut memiliki kekuatan 6,0, awalnya adalah 6,4, kemudian diupdate 6,0 magnitudonya, dan kedalaman awalnya 67 km, dan maaf saya ulangi, kedalaman awal adalah 25 km, data terupdate adalah 67 km. Hasil monitoring BMKG sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, menunjukkan adanya 20 kali gempa susulan, dengan magnitudonya berkisar antara 3,0 hingga 4,2. Nah, kemudian, selain itu perlu disampaikan pula, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, maka gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah, atau kedalaman menengah akibat adanya aktivitas tumbukan lempeng Indo-Australia yang menumbuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Saya ulangi, akibat adanya subduksi atau tumbukan lempeng samudera Indo-Australia atau lempeng samudera Hindia yang menumbuk masuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau patahan naik. Kemudian gempa bumi ini dirasakan guncangannya di beberapa wilayah, yaitu yang pertama di Bantul, Kabupaten Bantul, kemudian Tulung Agung, Nganjuk, Kebumen, Ponorogo, Pacitan, Tenggalek dengan skala intensitas skala MMI, yang artinya dirasakan oleh banyak orang, baik yang berada di dalam ataupun di luar rumah. Kemudian juga buncangan dirasakan dengan intensitas 3 hingga 4 MMI di wilayah Karangkates, Kelaten, Kediri, Kulonprogo, Wonogiri dengan intensitas tadi, 3 hingga 4 skala MMI. Selanjutnya dirasakan dengan skala buncangan atau intensitas 3 MMI, artinya getaran dirasakan seperti seakan-akan ada truk sedang lewat, yaitu dirasakan di wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Mojokerto, Pacitan, Gresik, Malang, Salatiga, dan Jepara. Buncangan dirasakan pula dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI di wilayah Lumajang, Ngawi, Blora, dan Bandung. Gempa bumi ini mengakibatkan kerusakan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kecamatan Piyungan, Kasian, Kabupaten Bantul, kemudian di Desa Jetis, jadi Bantul itu daerah Isma Yogyakarta, juga di Desa Jetis, Kido, Kecamatan Arjosari, di daerah Isma Yogyakarta, juga di Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Pacitan khususnya di Kecamatan Pracimantoro, serta di Kabupaten Wonogiri. Selain itu juga terjadi kerusakan ringan di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, juga di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, ini semuanya kerusakan ringan, serta Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Kemudian kami perlu merekomendasikan bahwa masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tetapi waspada. Gempa susulan masih mungkin akan terjadi. Masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan signifikan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan yang sudah lemah, sehingga diimbau untuk tidak menempati bangunan yang secara struktur sudah rusak. masyarakat perlu... Ijin Bu, sinyalnya terputus. Mohon maaf teman-teman media, mungkin sinyal dari Ibu Kepala BMKG terputus. Ijin Bu, suaranya di mute Bu. Mohon izin Bu, suaranya tidak terdengar ya. Halo, bisa mendengar? Ya mungkin perlu diulang. Halo, bisa mendengar? Bisa Bu. Ya. Ya. Jadi saya ulangi, masyarakat diimbau agar tetap tenang, tetapi waspada, untuk kemungkinan terjadinya gempa susulan yang masih mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan gempa susulan tersebut yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan yang sudah tadi retak-retak ringan atau rusak ringan. Sehingga diminta untuk tidak menempati bangunan yang secara struktur sudah rusak. Kemudian yang kedua, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dengan kawasan perbukitan atau tebing curang karena gempa susulan dapat juga memicu terjadinya longsoran atau runtuhan batu. Selanjutnya, masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dengan berita hoaks atau berita bohong mengenai prediksi gempa yang lebih besar dan akan terjadi tsunami. Karena gempa bumi ini sudah dianalisis dan tidak menimbulkan tsunami. Demikian yang perlu disampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Terima kasih. Saya, Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.